Terima kasih Pak Saipun, nama saya Sumpani, saya asli orang Bandung, dulu 25 tahun saya jadi guru di Tanah Papua, kemudian saya pindah ke Batam. Jadi 2019 saya pindah ke Batam, mungkin ada sedikit testi kenapa saya jauh-jauh bisa itu ke sini ya. Jadi pertama kali saya bergabung dengan Pak Saipun itu di grup kebanjiran Rezeki 2 tanggal 1 Juni tahun 2020. Kemudian saya gabung lagi di Serpo keberuntungan, cuma dua itu saja ikut, tapi saya sudah merasakan, boleh sedikit testi ya Pak? Jadi waktu saya datang ke Batam itu, saya kan belum kenal daerah di sana. Nah pas Januari itu saya membeli rumah, tetapi saya itu tertipu sama developer, rupanya mereka bermasalah. Saya tidak dapat sertifikat, hanya apa ini perjanjian ikatan jual-beli. Nah saya mau menjual itu, sudah saya renovasi, ini saya itu mati di situ, baru jauh ke mana-mana. Nah Pak saya ini ikut yang programnya Pak Saipun, waktu itu saya masih ingat yang detok tular Rezeki gitu ya. Jadi setiap pagi, sekitar ada mungkin satu bulanan, saya suka berdiri di depan rumah, saya praktekan gitu. Tetapi saya sendiri tidak berharap, karena saya waktu itu banyak yang menanya ketika mereka menanyakan sertifikat, semuanya bubar. Tetapi saya langsung ingat, Pak Saipun bilang, hilangkan kemelekatan. Terus saya langsung pada saat itu, saya bilang, Tuhan sesuai dengan agama saya, kalau memang rumah ini untuk saya, udahlah saya nerima gitu-gitu ya. Terus akhirnya, tiba-tiba ada seseorang datang, lihat hari itu, saya pun tidak berharap dia itu jadi beli. Saya jujur, jadi nggak mau saya berbohong ya, bahwa ini segini, gini-gini semua. Terus tiba-tiba besok pagi jam 7 orangnya menelpon, Bu nggak apa-apa, katanya kita ke notaris aja sekarang. Terus anak saya bilang, wah ini kan pasti katanya jadi, mah katanya. Pas kami ke notaris, terus saya bilang, Pak ini kan saya dulu beli, lewat Bapak juga sertifikatnya dijadikan developer Agustus. Tapi kelihatannya bermasalah, malah listrik air kami diputus. Karena tidak ada legalitas. Tetapi akhirnya terjual, dan saya mendapatkan untung. Puluhan juta lumayan, Pak. Nah, sejak itu, saya juga ada rumah di Papua waktu itu, saya berhasil juga menjual tanpa kenal dengan orang itu, sebesar 850 juta terjual. Jadi saya datang ke, apa ini, Jayapura itu, disambut seperti keluarga, diantar jemput dengan mobil, dibawa makan, semua sama pembeli itu, gitu. Itu yang luar biasa, nggak pernah terjadi. Lalu kemudian, sekarang saya di Batang, sudah punya dua rumah, apartemen, baru bungkong. Jadi saya yakin, kalau saya ikut ke sini, impian saya yang lebih besar akan terwujud. Terima kasih, Pak Senggut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.